selamat menikmati ini masih sama teman-teman bahkan menjadi lebih baik karena dibandingkan dengan yang dulu gue pakai itu ada beberapa peningkatan peningkatan ya yang pertama keraknya jauh lebih tipis yang kedua ini ada perubahan di bagian apa ya dulu kan gue sempat bilang bahwa mesran OB itu minusnya minusnya salah satunya adalah perbedaan performa ketika mesin dingin dengan mesin panas itu jeda waktunya lumayan lama teman-teman karena ketika mesin dingin itu tarikan agak lelet dan berat menurut gue ya pada saat itu dan ketika mesin panas itu baru enak nah yang sekarang yang kemarin gue pakai atau yang akan gue sebut dengan oli samping mesran OB versi baru ini ini jeda antara ketika mesin dingin dan mesin panas itu menurut gue hampir gak ada teman-teman jadi ketika mesin nyala jebret pakai jalan ya sudah langsung enak mirip kayak oli samping orange orange racing ya yang full stetik ya jadi ketika mesin hidup ya sudah enak gitu jadi kita gak butuh manasin mesin gak butuh jalan berapa menit untuk dapat performa idealnya teman-teman yang jelas dia langsung enak itu dua hal yang paling gue rasain kemarin pas pakai buat pulang kampung teman-teman kalau untuk masalah asap sama aja menurut gue bahkan ya samalah pekatnya sama tebelnya sama ya jadi gue kalau ngeliat dari spion tuh iya anjir tebel banget kayak awan ya gak awan kinton kayak gitu itu hal negatif yang gak berubah dari mesran OB itu ya salah satunya asap dan yang kedua baunya masih aduh gak enak pokoknya sangit sih enggak ya sangit itu cuma ketika asapnya tebel banget itu sangit tapi kan karena kemarin juga buat pulang kampung jadi orang di belakang gue ya gak ada yang ngantri kayak di kota gitu kan semuanya kan pada ngebut-ngebut semua tuh jadinya ya menurut gue mungkin gak begitu mengganggu mereka menurut gue lagi juga kan gue beli karena terpaksa kan bukan karena niat pengen ngasepin mereka kayak gitu men yaudah langsung aja kita masuk ke pembahasannya dan untuk spesifikasinya kurang lebih begini teman-teman harganya kemarin gue beli di SPBU ke Bumen itu Rp48.000 dan mungkin kalau beda tempat beda SPBU beda online shop itu harganya bisa jadi berbeda lagi ya teman-teman ya tapi disini yang gue pakai jadi patokan adalah harga di SPBU ke Bumen teman-teman Rp48.000 isinya 1 liter material base-nya mineral oil sertifikasinya jasuh FB dan APTC aromanya disini nano-nano ya teman-teman ya bau oli mesin iya bau tengik juga iya bau solar juga ada tipis-tipis bau apek juga iya pokoknya nano-nano banget lah gue sendiri sih gak bisa nyebutin pasnya ini bau apa gitu loh gue gak bisa menggambarkannya teman-teman ya paling pas ya nano-nano kayak gitu men kemudian warnanya merah mirip kayak IDEMITSU mirip kayak GPIX1 itu mirip tuh kemudian data sheet-nya kurang lebih kayak gini teman-teman untuk kinematic viscosity 40 derajatnya itu ada di angka 77,26 dan viskositas 100 derajatnya itu 9,790 dan flashpointnya ini cukup tinggi yaitu 160 derajat nah ini kalau kita melihat dari tiga angka tersebut teman-teman ini termasuk oli yang sangat kental ya kalau dari angka kinematic viscosity 40 derajatnya itu 77 itu kental banget teman-teman dan viskositas 100 derajatnya itu 9,7 ini lumayan atau bisa dibilang di atas rata-rata teman-teman di atas rata-rata karena angka 8 aja itu udah enak banget apalagi angka 9, sekian ini hampir 10 ya teman-teman ini enak banget teman-teman flashpoint di atas 100 derajat itu menandakan bahwa dia ini punya stamina yang sangat-sangat kuat teman-teman dan yang gue suka dari mesran OB atau jajaran mesran adalah biasanya kemampuannya gak jauh-jauh dari datasheet atau perwujudan datasheetnya itu lebih aktual daripada oli-oli samping yang lain teman-teman kayak gitu kemudian untuk skenario pemakaiannya gue pakai seperti biasa tapi kali ini agak berat teman-teman yaitu pakai santai kemudian macet-macetan kemudian ngebut-ngebut ahli Jakarta dan plus touring dari Klaten ke Jakarta teman-teman kayak gitu dan seperti biasanya gue pakai oli ini dengan dua setelan yang pertama setelan standar itu full pompa oli paling dasar atau setelan atau supply oli samping hanya dari pompa oli dan kemudian setelan dan kemudian setelan basah ini gue pakai setelan oli samping dari pompa oli dan gue tambahin 10 ml per liter ya ke tangki bensin karena kemarin itu untuk melibas jalur pantura teman-teman kemudian hasilnya adalah yang pertama untuk setelan standar yang pertama tarikan dari bawah sampai tengah ini enak banget enteng lembut responsif juga yang kedua di RPM atas pun mesinnya masih terasa lincah dan nurut yang ketiga jambakannya enak banget dan terasa kuat juga teman-teman yang keempat ini napasnya panjang napas panjang ini maksudnya itu ya jadi kalau kita tarik itu gak langsung mentok teman-teman masih kayak ada nambah lagi nambah lagi nambah lagi kesannya seperti itu yang kelima asap dari oli ini masih tebal ya tergolong tebal untuk oli samping dengan setelan standar teman-teman yang keenam buat jalan jauh ini ya udah apa ya udah gak usah diomongin lagi lah pokoknya enak banget teman-teman terutama ketika durasi pemakai itu di atas 1 jam ini gue ngerasain banget bahwa ketika mesin dipakai setelan standar ini mesin semakin panas itu performanya justru malah semakin enteng ini suatu keanehan dari oli samping dengan material mineral oil yang ada di mesran OB ini keanehannya salah satu itu teman-teman mesin makin panas justru malah semakin enteng dengan setelan standar doang teman-teman kayak gitu itu 6 poin yang gue catat dari pemakaian dengan setelan standar dari mesran OB teman-teman oke kemudian kita lanjut ke setelan basahnya oke yang pertama tarikan dari bawah tengah dan atas semuanya enteng lembut kayak gitu teman-teman jadi bawaannya itu pede aja buat dipakai kemana-mana enak banget pokoknya yang kedua jambakannya enak banget boy kuat napasnya pun panjang gak gampang mentok jadi ketika kita gaspol itu ya ya sudah anteng aja gitu tapi bukan gaspol buat balapan ya gaspolnya gaspol-gaspol turing gitu kemudian yang ketiga suaranya pun adem yang keempat keraknya termasuk sangat tipis teman-teman kalau dibandingkan dengan mesran OB yang dulu pernah gue review ya teman-teman ya kayak gitu yang kelima asapnya jadi bertambah tebal oke dari awalnya itu sudah tebal ketika pakai setelan basah itu menjadi tambah tebal bahkan ketika posisi mesinnya itu langsam mesin mesin langsam itu ya kayak misalnya pas lampu merah ya pas berhenti atau pas lagi manasin mesin itu kayak gitu namanya posisi langsam oke kemudian yang ke enam buat macet-macetan gak ada masalah yang ketujuh buat jalan jauh juga enak banget tenaga stabil dan mesin semakin panas justru tenaganya semakin enteng kayak gitu teman-teman ya ini kalau pakai setelan basah teman-teman dan kemarin gue pakai 10 mili oli samping per 1 liter bensin jadi ini menurut gue cukup basah ya teman-teman ya karena memang kemarin settingannya itu gue pakai untuk touring atau untuk mudik di jalur pantura jadi gue gak bisa main-main dengan settingan oli samping teman-teman kayak gitu kemudian kita masuk kemudian kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangannya disini di bagian kelebihan dan kekurangan ini gue mengesampingkan spek-spek data sheetnya dan juga kayak misalnya itu ya material base oli samping terus sertifikasinya terus angka viskositasnya dan yang akan gue jelaskan adalah hal-hal yang menurut gue positif dan menguntungkan buat gue sebagai joki dan juga hal-hal yang sekiranya bikin gue gak nyaman dengan oli ini gue mulai dengan kelebihannya dulu yang pertama oli ini gampang banget didapet hampir ada di setiap pom bensin pertamina yang kedua harganya relatif stabil yang ketiga isinya banyak dan efeknya kalau lo beli oli samping yang isinya banyak efeknya durasi pemakaian kita jadi lebih panjang untuk satu kali pengisian oli samping teman-teman kayak gitu yang keempat setelan olinya gampang karena cukup pakai setelan standar aja talikan udah enak banget yang kelima tarikannya enak napasnya panjang banget jambakan juga kuat dan serba bisa inget oli yang serba bisa jadi lo cukup beli satu oli udah bisa untuk segala macam bentuk pemakaian teman-teman kayak gitu yang keenam keraknya yang sekarang ini udah gak meresahkan lagi teman-teman udah tipis menurut gue sangat tipis menurut gue yang ketujuh mesinnya jadi gampang hidup karena keraknya tipis jadi mesinnya gampang hidup itu tujuh poin kelebihan yang menurut gue menguntungkan gue sebagai joki gitu kemudian kekurangannya itu ada dua poin yang sama juga seperti yang gue sebutkan di awal video yaitu yang pertama aromanya kurang enak ya aromanya itu nano-nano pokoknya terutama ketika asapnya tebal yang kedua asapnya tebal banget ya tebal dan pekat pekat yang gue maksud itu ya dia gak gampang hilang kena angin teman-teman itu yang gue maksud pekat ya kayak gitu jadi buat lo-lo yang gak suka jenis oli yang asapnya tebal kemudian baunya sangit mungkin mesran OB ini bisa kalian skip dulu teman-teman bisa kalian cari yang lain disitu ada GP AX1 ada Total ada Elef yang lain yang asapnya lebih tipis dan aromanya gak seperti mesran OB ini teman-teman kayak gitu oke ini beberapa kelebihan dan kekurangan dari mesran OB ini teman-teman bisa jadi yang gue sebutin di atas penting menurut gue tapi bisa bisa aja menurut kalian itu gak penting ya bisa kalian pilih-pilih sendiri ya teman-teman dan kali ini akan gue kasih perbandingan mesran OB ini dengan beberapa oli yang harganya mepet-mepet 50 ribu teman-teman seperti misalnya yang pertama Total High Performance 502T kemudian mesran Super kemudian GPA X1 yang versi baru gitu ya yang pertama dengan Total High Performance 502T ini antara mesran OB dan Total 500 kalau dari sisi performanya menurut gue dua-duanya sama-sama enak dan Stellan-nya juga sama-sama gampang jadi sama-sama pakai Stellan standar itu udah enak tapi disini masih lebih enak mesran OB-nya teman-teman bedanya cuma mesran OB ini isinya lebih banyak tetapi asapnya jauh lebih tebal dan baunya kurang sedap itu perbedaannya ya kemudian dengan mesran Super kenapa lo bandingin mesran Super dengan mesran OB bang padahal kan udah beda speknya udah beda bang gue bandingin karena mesran OB dan mesran Super sekarang harganya gak beda jauh teman-teman mepet-mepet 50 ribu jadi sekarang gue bisa ngebandingin mereka berdua di kelas harga yang sama teman-teman dan perbedaan yang paling besar antara mesran Super dan mesran OB adalah jambakan mesran OB itu jauh lebih kuat dan napasnya lebih panjang mesran OB ketimbang mesran Super itu yang ketiga dengan GPA X1 versi baru ya teman-teman kalau dengan GPA X1 ini si mesran OB menurut gue ketinggalan di beberapa hal aja teman-teman yaitu asapnya yang tebal dan juga aromanya yang kurang enak dari mesran OB itu aja sih menurut gue karena untuk performa dan kerak mesin dan stamina dan lain-lain itu kayaknya untuk yang sekarang sih bedanya tipis-tipis aja teman-teman kayak gitu ini perbandingan singkatnya ya untuk lebih jelasnya nanti akan gue bahas di video terpisah aja kemudian kesimpulannya buat kalian yang gak begitu terpengaruh oleh kekurangan-kekurangan yang gue sebutin tadi yaitu asap yang tebal dan juga aroma yang kurang sedap menurut gue oli ini rekomen banget terutama untuk joki yang suka jalan jauh oli ini enak banget oli ini serba bisa terus ada dimana-mana isinya banyak harganya pun masih masuk akal menurut gue ya masih 50 ribuan itu menurut gue masih masuk akal apalagi mesh running sekarang itu udah dapet beberapa upgrade yang lumayan besar menurut gue salah satunya ada di bagian kerak mesin yang dulunya itu tebal sekarang bisa jadi setipis itu buat gue ini adalah peningkatan yang luar biasa banget kalau aja mesh run OB ini asapnya lebih tipis 50% aja mungkin mesh run OB ini bisa jadi oli samping yang sempurna banget menurut gue dan gue punya saran buat kalian temen-temen yang khususnya untuk kalian yang pakai atau yang berencana pakai oli samping ini di perkotaan gue punya saran kalau kalian pakai oli ini jalannya mesti sabar jangan ngebut-ngebut atau gas pol sembarangan karena kalau gasnya ditarik dan asapnya itu bakal jadi semakin tebal banget temen-temen jadi berpotensi besar bisa mengganggu pengendara lain temen-temen ini untuk di perkotaan kayak gitu ngebut sih boleh-boleh aja tapi saran gue ya ketika jalannya itu ya kondusif kemudian ketika sangat dibutuhkan aja temen-temen itu saran gue saran gue doang dipakai syukur ya gak apa-apa kayak gitu men kalau ada yang kurang bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau bisa kalian tambahin aja temen-temen di kolom komentar ya yaudah men segini aja bacotan gue tentang oli samping mesh run nya 2 TOB ini mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa like video ini temen-temen dan tinggalkan jajak kalian di kolom komentar kita diskusi kayak biasanya thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya